Pengacara kondang, Hotman Paris kini dimintai pertolongan oleh keluarga Imam Masikur, warga Aceh yang tewas setelah dianiaya oleh Oknum Pas Pampres. Keluarga korban berharap agar kasus yang menimpa sang putera dapat dibuka secara transparan. Kini, Hotman Paris mempertanyakan kesanggupan Panglima TNI, Yudo Margono jika nantinya keluarga korban mendatanginya. Sebelumnya, permohonan bantuan ini disampaikan oleh Ibu Imam, Fauziah. Sebagai orang kecil, ia meminta agar dibantu memperjuangkan kepastian hukum yang adil atas tuasnya sang putranya. Sebab kamu orang kecil dipastikan supaya ada keadilan hukum yang seadil-adilnya jadi bagi kami pihak keluarga mohon kepada Bapak Hotman Paris dan tim untuk kejelasan kasus ini. Terima kasih Bapak, ucapnya melalui sebuah video dikutip tribunjakarta.com, Senin, tanggal 28 Agustus tahun 2023. Ia meminta agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Tak hanya kepada Hotman, Fauziah juga menuntut Presiden Joko Widodo untuk memberikan atensinya. Kini, melalui Instagram pribadinya Hotman Paris menantang Panglima TNI. Apakah nantinya pihaknya mau menerima kedatangan keluarga korban? Hal itu dilakukan untuk mempertanyakan kelanjutan pengusutan kasus penganiayaan hingga menewaskan imam secara langsung.